Terima kasih Jadi sekali lagi terima kasih banyak Mohon maaf tidak bisa dibalas satu persatu Yang pasti doa yang terbaik juga saya aturkan Untuk kawan-kawan semua Dan pembahasan kali ini Sebagai hadiah untuk kawan-kawan yang Bertanya saya mengedit Video untuk instastory itu pakai aplikasi apa Bagi kawan-kawan yang belum tahu Maksud saya itu apa Begini contoh videonya Oke kita udah satu frekuensi ya Rasanya kurang adil kalau kita cuma membahas Aplikasi untuk editnya pakai apa Jadi saya akan mencoba runut dari awal Bagaimana cara membuatnya Dan saya pakai HP apa Saya sama sekali tidak disponsori oleh brand ini Mohon tidak disalahartikan Saya lebih memilih iOS dibandingkan Android Meskipun jujur saja saya merupakan pengguna Android Yang sangat loyal ya Bertahun-tahun saya pakai Android Sampai pada satu titik Saya menyadari bahwa untuk Instagram iOS menghandle lebih baik dibandingkan Android Oke oke Untuk fans Android ini jangan warang-warang dulu Kawan-kawan pernah sadar gak sih ketika kawan-kawan mengunggah video ke instastory dari Android Hasil resolusinya akan sedikit lebih rendah atau pecah-pecah dibandingkan jika kawan-kawan menggunakan iOS Setiap aplikasi itu kan harus terintegrasi Nah bayangkan begini Ketika Instagram harus terintegrasi dengan iOS Mereka tidak perlu repot membuat berbagai macam versi Hanya cukup untuk iOS 11, iOS 10 Contohnya seperti itu Nah itu tidak banyak Dan dengan penghususan seperti itu Hasil yang kita dapatkan lebih maksimal Ketika kita mengupload Sementara untuk Android sendiri Bayangkan saja Setiap hari itu selalu ada HP Android baru Dari berbagai macam merk Instagram atau Snapchat Atau beberapa aplikasi lainnya Itu tidak bisa terus terintegrasi Dengan merk dan jenis Sebanyak itu gitu Mungkin kalau kawan-kawan punya pendapat lain Bisa taruh di kolom komen Untuk HP iPhone 7 sendiri Dia sudah mendukung video dengan frame per second Alias fps hingga ke 240 Oke kita tidak usah pakai bahasa rumit ya Ibaratnya rata-rata HP kawan-kawan bisa merekam 30 fps Logikanya adalah Dalam 1 detik ada 30 frame yang dipadatkan Nah makin banyak frame dalam 1 detik Ketika kita stretch Lebih mulus gerakannya Kebetulan si iPhone 7 ini sudah mendukung 240 fps Jadi dia ya mulus banget nih Slow motionnya Tapi sayangnya dia hanya bisa di resolusi 720 Kalau nggak salah Jadi tidak sampai HD Sementara HP-HP yang sekarang Semacam Samsung Note 8 Atau Galaxy S9 iPhone X iPhone 8 Itu sudah mendukung HD Dengan slow motion dengan fps yang sama Cuma ya sekali lagi Karena kontennya untuk Instastory Yang nanti hasil akhirnya Tidak membutuhkan detail gambar setajam itu Bagi saya 720 itu bukan masalah besar Oke jadi itu penjelasan sederhana Tentang slow motion Dan contoh yang kedua Saya mengambil gambar Digoyang-goyangin nih HP-nya Kenapa saya goyang-goyangin HP-nya Itu untuk memberikan efek shake secara manual Karena ya dengan keterbatasan HP dan aplikasi yang ada di dalamnya Dan dengan cara itu kita bisa bikin transisi yang unik Oke selanjutnya kita akan masuk ke Mengedit videonya Dan aplikasi yang saya pakai adalah Ke satu, Splice Splice ini saya bisa memotong-motong Menggabungkan video dengan video lain Menggunakan transisi bawaan Ya standar lah ya Kita bisa memilih lagu yang sudah mereka sediakan Dan jumlahnya lumayan banyak Kita bisa memasukkan musik dari iTunes Dari playlist yang kita punya Nah untuk video slow motion yang diambil dengan menggunakan iPhone Splice ini otomatis si videonya akan mengubah diri menjadi slow motion Sementara di beberapa aplikasi yang lain Video slow motion yang sudah kita buat Akan kembali ke speed aslinya Speed normal gitu Jadi enaknya Splice itu Nah untuk video ketiga yang kalian lihat di awal barusan Itu saya ambil dari pemandangan di Bromo Dan itu adalah contoh video untuk menggunakan text Asiknya Splice yang lainnya adalah Di Splice juga kita bisa bikin text Nah saran saya untuk membuat video text Pakailah latar belakang yang seminimalis mungkin Kalau contohnya ini bisa dilihat Saya menggunakan latar langit dan buminya itu dikit Ketika kita memasukkan text Di sana itu akan terlihat jelas Ya hal seperti itu Masalah estetika aja sih Setelah dari Splice Ada proses kedua yang beberapa kali saya pakai Tapi ini opsional sih Aplikasinya bernama Carve Aplikasi ini sebenarnya untuk color grading Jadi disini ada berbagai macam filter Semacam di Fisco ya Kayaknya Fisco X juga udah bisa deh Tapi saya belum coba mungkin Kelak akan saya coba Di Carve ini ada beberapa filter yang bisa kita pakai Dan saya juga sempat beli filter yang Ya ini kesinematik-sinematikan Nama filternya tuh Teal and Orange Mungkin kawan-kawan sering dengar Habis itu kita posting di Instagram Beres! Oke sekian semacam tutorial dari saya Kayaknya tutorial juga gak tepat ya Karena saya belum sekompeten itu Dan saya sangat menerima saran kawan-kawan Bila mana ada cara yang lebih baik untuk mengedit video Dan untuk kawan-kawan yang tahu Cara mengedit hal yang serupa di Android Bisa tolong kasih tahu di kolom komentar Sekian segmen Mari Diskusi kali ini Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat Sebarkan Jangan lupa klik jempol ke atas Dan subscribe Saya butuh support dari kawan-kawan Sampai berjumpa di sesi selanjutnya BOOM Terima kasih telah menonton!